Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Intro Masa Bakti Kepemimpinan Bupati Belu Wili Brodus Lai, SH dan Wakil Bupati Belu Dr. Andus J.T. Oseluan Periode 2016-2021 telah berakhir hari ini, 17 Februari 2021, di Ruangan Gedung Betila Lenok, Atambua. Serah terima jabatan tersebut diserahkan kepada pelaksana harian PLH Bupati Belu, Franz Manafe, SPI. Pada kesempatan tersebut, Bupati Belu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaupaten Belu, yang telah mempercayakan mereka memimpin Kaupaten Belu selama lima tahun, serta permohonan maaf atas segala kekurangan dalam masa kepemimpinan lima tahun. Masyarakat, terima kasih Bupak Oseh yang telah mendampingi saya selama lima tahun. Dalam lima tahun banyak sekali. Saya dan Bupak Oseh mungkin ada hal pengalaman, Bupak Oseh yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Belu menyatakan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia. Di kesempatan itu, Wakil Bupati J.T. Oseh Luan pada kesempatan tersebut, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena mereka bisa selamat sampai finish dan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Belu dan bagi para pemimpin OPD. Ia pun mengungkapkan bahwa suatu perbedaan itu hendaknya menjadi sebuah kenangan dan kekuatan. Pertama, syukur kepada Tuhan karena kami selamat sampai finish. Dan inilah yang bersamaan itu, saya ingin menilai dalam semua bertugas, dalam sehat dan tidak kita gemas. Karena yang berbeda itu harus menjadi sebuah kekuatan. Saya mau maaf. Kalau Bupati Belakon, ya semua saya. Terima kasih, saya mau maaf. Bukan Bupati Belakon Negeri dan bukan semua masyarakat yang sudah berasakan pengertian untuk melayanan yang tulus. Tetapi tidak semua memperolehnya. Karena memang melayani setiap ribu, hampir setiap ribu orang itu. Saya kira-kira 5 orang luas, mungkin 4 orang tidak. Besok 4 orang luas, 8 orang tidak. Dia selalu seperti itu. Saya kira-kira saja. Salam kepada kita semua. Salam sehat untuk kita. Kita masih sehat.